Bapak Ibu, saya ingin menyapa teman-teman guru yang ada di seluruh Indonesia tentu Bapak Ibu Terutama untuk teman-teman guru yang non-sertifikasi Ini ada kabar gembira Bapak Ibu Untuk teman-teman guru yang non-sertifikasi bisa dapat uang tambahan dari pemerintah Bapak Ibu Terutama saya ingin menyapa teman-teman guru yang baru diangkat Teman-teman guru yang baru diangkat Baik itu P3K maupun CPNS Karena harus tahu Jadi Bapak Ibu terutama yang belum memperoleh TPG, Tunjangan Profesi Guru Ada, Tunjangan, maaf, ada tambahan penghasilan bagi teman-teman non-sertifikasi Silahkan disimak ya sampai selesai Rujukan kita pada paparan kali ini adalah Paramendik Budristek Nomor 45 tahun 2023 Tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan guru Aparatur sipil negara daerah Jadi ini untuk petunjuk teknis Juknis pemberian tunjangan guru ASN daerah Itu ya Bapak Ibu Langsung saja kita coba di Lihat dalamnya pasal 4 Langsung bahwa untuk tunjangan guru ASN Tunjangan guru aparatur sipil negara Kalau berbicara ASN berarti ada PNS, ada P3K Ini ada 3 macam tunjangan Yang pertama tunjangan profesi Kemudian tunjangan khusus dan tambahan penghasilan Tunjangan profesi adalah ini adalah TPG itu Tunjangan profesi guru Atau istilahnya tunjangan sertifikasi Dan ini tentu bagi yang memenuhi syarat berhak Mendapat tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji Poko gitu ya Perbulan Kemudian tunjangan khusus Yang ini adalah tunjangan yang diberikan Kepada teman-teman yang bertugas Di daerah khusus Ya daerah 3T biasanya Dan yang C Ini adalah tambahan penghasilan Nah ini adalah bagi teman-teman yang Belum memiliki Atau belum memperoleh tunjangan profesi guru Maka ada tambahan penghasilan Tapi khusus untuk teman-teman yang ASN Tetapi non sertifikasi begitu Tambahan penghasilan Nah apa saja syaratnya Nah ini tambahan penghasilan Di pasal 11 Ini ada 8 syarat Terus dipenuhi Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ya jadi Pasal 11 ayat satunya Guru ASN di daerah Diberikan tambahan penghasilan Setiap bulan Walaupun tidak setiap bulan Maaf Kalau memang disini penghasilnya Setiap bulan dihitungnya Tetapi Nanti proses pembayarannya lain Kemudian Guru ASN di daerah Yang menerima tambahan penghasilan Harus Nah ini syaratnya Pertama Statusnya sebagai guru ASN Lalu Mengajar Pada satuan pendidikan Yang tercatat Di Dapodik Lalu Belum memiliki Sertifikat pendidik Belum memiliki Sertifikat pendidiknya Artinya Belum bersertifikasi Belum memperoleh tunjangan Profesi guru Oke Lalu memiliki Kualifikasi akademik Paling rendah S1 Atau D4 Lalu memiliki NUPTK Melaksanakan tugas mengajar Memenuhi beban kerja Sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangan Dan terakhir Terdaftar aktif Pada Dapodik Itu ya Nah berapa sekarang Besarannya Besarannya 250 ribu Per bulan Dan ini Dibayarkannya Sini nih Kapan bagi Bagaimana penyalurannya Tiga bulan sekali Dalam tahun satu anggaran Dalam satu tahun anggaran Jadi Kalaupun tadi Di Di sini Di pasal 11 Ini guru daerah Diberikan tambahan Penghasilan Setiap bulan Tetapi mekanisme Pembayarannya adalah Tiga bulan sekali Besarannya berapa 250 ribu rupiah Setiap bulannya Oke itu saja Yang dapat Dibagikan Terutama teman-teman Sekali lagi Teman-teman yang sudah lama Diangkat Jadi ASN Sudah biasa ya Terima tiap bulan Maaf Tiap tiga bulan 250 ribu Dari pemerintah Tapi bagi teman-teman Yang baru diangkat Kan belum pernah Menerima ini Nah ini mungkin Informasi awal ya Mudah-mudahan Ini informasi manfaat Bagi Bapak dan Ibu Teman-teman semua Ya salam sehat Dari Kang Edi Channel Tentunya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih